bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman kanan nefis kita jumpa lagi dan kali ini kita lihat ikan gupi ini asalnya ikan gupi platinum red tile tapi karena pernah kawin silang dan anak-anaknya itu mulai bercampur dengan yang warna lain nah ini kita akan kembalikan ke warna yang asli nah teman-teman untuk teman-teman yang pemula untuk mengembalikan ikan gupi red tile platinum red tile ke warna aslinya ini kan sudah ada campuran ya nah campuran disini bisa kita lihat ini sudah ada campuran ya ini ini ada campuran yang asli itu seperti itu sana ini seperti ini platinum red tile itu seperti itu awalnya ya ini nah ini kita akan kembalikan ke warna asalnya asalnya itu warna platinum red tile nah untuk mengembalikan ini kita sortir jantan dan betina kemudian itu yang kita akan satukan dalam soliter dan anaknya nanti kita akan sortir lagi untuk kita lihat mana yang betul-betul platinum nah untuk yang jantan platinum seperti ini ya ini seperti ini red tile platinum red tile nah untuk yang betina itu dia mirip seperti betinanya ikan gupi AFR mirip ya nanti coba kita lihat dulu mana betinanya itu kita akan ambil betinanya dan kita akan gabung dalam satu soliter ini kita cari dulu betinanya tapi ada di sini jantan 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 mana ini ada yang jelas ini ada betina nah ini nah ini teman-teman kadana fish ini betina platinum red tile ini seperti ini jadi dia mirip dengan betinanya AFR hanya dia kepalanya tidak merah ya hanya ekor seperti ini dan kita akan ambil ini dan kita ambil yang jantan juga satu dan kita pasangkan untuk kita kembangkan selanjutnya untuk kita kuatkan kembali warna platinum platinum red tile nah kita akan tangkap yang satu sepasang atau boleh satu jantan dua atau tiga betina jadi boleh ya jadi untuk teman-teman yang pemula yang ingin ikan gupinya cepat berkembang cepat banyak bisa kita masukkan dalam salu satu soliter atau tempat untuk pemijahan tempat untuk kawin untuk berkembang itu satu jantan tiga betina nah ini kita akan tangkap yang satu jantan satu betina kalau ada dua betina kita lihat dulu kita mesti pilih dulu kembali yang mana tadi nah ini yang betina kita mesti berhati-hati jangan kaget kalau ikan itu sempat kaget atau sempat stress itu akan lama untuk kawin jadi diperlakukan dengan lembut nah ini betina ya kita masukkan ke soliter yang lain nah selanjutnya kita cari yang jantan yang AFR nya itu apa yang AFR sorry bukan AFR yang platinum retail nya itu bagus ya dia belum ada campuran dan dipnya warna bagus nah platinum itu rata-rata core nya bagus dia tidak pecah kita lihat dulu nah ini semoga ini wow kenapa semua pada kaget ada apa karena gesekan ini saya ambil yang ini jadi itu nanti kita pilih juga ekornya ya untuk platinum retail itu dia punya ekor memang dia agama bundar seperti itu kita ambil kita coba lihat betina yang lain masih ada tidak kalau masih ada kita ambil kita satukan di soliter bersama betina yang tadi kalau tidak mungkin kita akan pindahkan dulu yang ini yang soliter yang di depan ini yang sementara kita lihat untuk kemudian kita ganti dengan soliter yang lain yang kita sudah isi dengan sepasang platinum red tile saya masih lihat kembali ini yang jantan ada yang lebih bagus dari jantan yang tadi karena kita masih lihat ekornya kemudian warnanya jangan sampai tercampur coba lihat ada yang juga bagus tapi ekornya tidak bagus ini juga bagus yang jantan kita coba nanti tapi untuk dalam satu soliter usahakan jangan dua jantan kalau untuk dikembangkan jangan dua jantan betinanya yang boleh lebih jantannya satu kita seleksi dulu mana yang kita akan pakai kita tangkap beberapa dulu karena kita masih lihat ekor yang lain ini kurang bagus nah teman-teman karena nafis ini kita sudah pilih dua jantan satu butina tapi kita akan pilih jantan yang bagus kemudian yang agresif apa yang lincah kita lihat dulu lebih dekat mana jantan yang bagus untuk kita kembali ke warna platinum red tile kita lihat harus lihat warna corak warnanya harus lebih terang yang rednya yang red ekornya lebih terang hanya ini ada bintik bintik apa ya ini agak merah tapi ada bintik oh bukan bintik nanti akan hilang kalau yang itu yang ini ini lincah sih sebenarnya ini warna hanya warna ya lumayan ini warna ini ya yang hampir yang hampir sempurna untuk platinum yang ini ya jadi kita akan pilih yang ini ya kita ambil kita angkat dulu yang satu nah teman-teman karena nevis kita sudah dapat sepasang ini yang kita akan kembangkan kita kuatkan kembali untuk platinum red tile ya jadi teman-teman pemula untuk mengembalikan warna yang asli kita cari sepasang warna aslinya untuk kemudian kita kawinkan kita masukkan dalam satu solitar nah demikian teman-teman jangan lupa di like di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati